Allah berikan kami pemahaman tentang agama Coba lihat, kita doa berbuka puasa Aku telah berbuka Padahal kita belum berbuka Kalau puasa ya aku telah berpuasa Kemudian Dengan rezekimu, aku telah berbuka Padahal kita belum berbuka Itu biar mati Tapi kok sebelum berbuka kita baca Itu menunjukkan Tidak menurut ilmul balaqah Tidak ada batasnya Antara kita membaca Allah Dengan masa berbuka Bertaut langsung Kajiannya bukan lagi Nama syarat Tapi ilmul balaqah Nah gitu juga kita mau sholat Apa kita baca? Qaraqamati sholat Qaraqamati sholat Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Kau mati sholat Kau mati sholat Selunya telah berdiri sholat Padahal kita belum sholat Akan sholat baru Tapi kenapa? Dalam komadnya telah berdiri sholat Kau itu biar mati Kau itu adalah menunjukkan sesudahnya biar mati Qat sin saufa tataknis yang sakin Itu ciri biar mati Nah Qat kau mati sholat Sesungguhnya telah berdiri sholat Padahal kita belum sholat Yang kalulah sholat itu mengangkat takbir Kita belum mengangkat takbir Kok disebut telah sholat? Nah itu Menurut ilmu balaqah Itu namanya Tidak boleh ada batas lagi Antara komad Dengan sholat Jadi kalau sudah komad Jangan ada pengumuman lagi Eh anak-anak diam Tidak boleh lagi Kalau sudah komad Sebelum komad boleh Atau ada hal yang lain dibicarakan Setelah komad tidak boleh lagi Tidak boleh ada batas Antara komad Dengan sholat Kenapa? Sirat Kemudian bentuk hurufnya Kata-katanya Sudah disebutkan itu Fiyal mati Padahal kita belum sholat Tak boleh ada batas Antara komad Dengan sholat Sebagaimana Tidak boleh ada batas Antara kita baca Allahumalakasumtu Dengan Berbuka Jangan kita baca Allahumalakasumtu Habika Bantuan Al-Rizki Kaptur Tubi Rabatikar Rahimin Kita pergi Ambil duduk dulu Kita bersibuk dulu Kelihat Berbukalah dulu Ambil duduk Padahal kita sudah baca Allahumalakasumtu Yang tidak benar Jadi tidak boleh Ada batas lagi Antara kita baca Allahumalakasumtu Dengan Masa Berbuka Begitu Menurut Pemahaman Bahasa Arabnya Baik itu Namun Arabnya Maupun Ilmu Balam Ilmu Sastra Al-Quran Al-Karim Karena 90% Bahasa Al-Quran Al-Karim Mengandung Bahasa Bahasa Sastra Sintiran Majazi Ayatnya Ada yang Mutashabihat Ada yang Muhkamah Yang Mutashabihat Ini Harus Dita'wil Atau Harus Ditafsirkan Sedangkan Yang Muhkamah Tinggal Mutabih Dan tinggal Lagi Menerapkan Saja Itu Bedanya Nah Itulah Kehebatan Al-Quran Al-Quran Yang turun Di bulan Sekarang Bulan Madan Alhamdulillah Terakhir Ayat Al-Quran Al-Quran Nantikan Wadja'awan Al-Fir Al-Fir Al-Takwa Wadja'awan Al-Ishmi Tolong menolonglah kamu Boleh berjamaah bersama-sama dalam hal Berbuat kebaikan Dan berbuat takwa Tapi tidak boleh berjamaah Dalam hal berbuat dosa Seperti korupsi yang disebutkan itu tadi Tak boleh korupsi berjamaah Tidak boleh bekerjasama dalam hal berbuat dosa Dan dalam hal bermusuhan Karena ada orang kalau bermusuhan Tak dipanggil dia marah Tapi kalau makan bersama Tak dipanggil dia senang Kalian makan bersama kemarin disana Tapi bercakap kalian berkelahi Aku tidak diundang Ruki aku harus diundang katanya Jadi dia dalam hal Hal perusuhan Dia minta diundang Mau dia bersama-sama Tapi dalam hal Yang Yang Reda Allah Eh Dia tak peduli Ya Jangan sampai seperti itu Kita hanya berbuat baik Kita berjamaah Dalam hal kebaikan Bapak ibu Kau masyarakat yang berbahagia Kau masyarakat yang berbahagia